Fadli seorang TKI di Arab yang dikabarkan tewas saat melakukan ibadah lempar jumrah, ternyata masih hidup. Warga Depok itu mengabarkan keluarganya melalui telepon Senin malam. Setelah sebelumnya dikabarkan meninggal, Muhammad Fadli, TKI berusia 36 tahun, mengabarkan keluarganya bahwa dirinya masih hidup. Fadli menelpon kakaknya Senin malam waktu Indonesia Barat. Kakaknya kemudian memberitahukan kepada keluarga dan kerabat yang berdomisili di Depok, Jawa Barat. Dalam teleponnya, Fadli mengabarkan dirinya saat ini sedang dirawat di rumah sakit Anur Mekah dengan keadaan pinggang hingga kakinya mati rasa. Fadli adalah seorang TKI yang bekerja sebagai koki di sebuah restoran di Arab. Ia tidak mengikuti keberangkatan haji reguler dari Indonesia. Karena musim haji, ikut rombongan ke sana, itu rame-rame. Setelah dari rombongan itu, semuanya 14 kalau nggak salah ceritanya. Yang 10 itu, yang 11 pulang ke tempat udah sehat, yang 3 itu hilang. Termasuk adalah Fadli sendiri. Fadli sudah berada di Arab selama 9 bulan. Anak bungsu dari 10 bersudara ini rencananya menjalankan kontrak sebagai TKI selama 2 tahun. Hingga saat ini, keluarga masih belum mengetahui bagaimana kronologi kejadian yang terjadi saat Fadli menjalani ibadah lempar jumrah. Apa perjalanan menuju ke tempat ini, jumrah, sampai kembali setelah jumrah, nggak tahu itu. Jadi belum sampai ke situ ceritanya. Namun yang penting positifnya bahwa Fadli sudah ada. Sudah ketemu di rumah sakit dan biaya semua datang oleh pemerintah sudah ada biaya. Semua barang dan alat komunikasi Fadli hilang sehingga membuatnya susah menghubungi keluarga di Indonesia. Sebelumnya, Muhammad Fadli disebut sebagai salah satu dari korban tewas asal Indonesia di musibah Mina. Informasi ini didapat dari seseorang yang menggunakan telpon Fadli dan mengatakan pemilik telpon sudah tewas. Melissa Lolindu, Aulia Rahmat melaporkan untuk NET.